Mobil BMW Nopol B272HR yang dikemudikan oleh M. Rashid Amirullah, 23 tahun, putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, menabrak mati dua warga di tol Jagorawi selasa 1 Januari pagi. Kedua korban, Harun, 60 tahun, sopir Daihatsu Luxio F1622CX, dan Balita berusia 1,5 tahun yang ada di dalam mobil. Kecelakaan itu membuat Hatta Rajasa langsung meminta maaf kepada keluarga korban. Selasa malam, ia melayat jenazah Harun di Musola Al-Abror, Jalan Duri Baru, Jembatan Besi, Jakarta Barat. Hatta juga sempat menyolatkan jenazah almarhum Harun. Besan Presiden SBE itu juga berjanji akan bertanggung jawab dan akan membiayai sekolah anak bungsu almarhum Harun, bernama Adit yang kini duduk di kelas 2 SMA. Dari Jakarta Barat, Imam Fauzi, Postkota TV melaporkan.